Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mencari solusi dari sistem persamaan tak linier dengan menggunakan metode Newton Sebagai contoh kita akan menentukan solusi sistem persamaan tak linier berikut ini yaitu x plus y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 dan eksponen x plus x kali y dikurang 3 sama dengan 0 Nah disini akan kita gunakan metode Newton Nah sebelum kita menggunakan metode Newton untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut Pertama persamaan tersebut kita tuliskan ke dalam bentuk fx,y sama dengan 0 dan gx,y sama dengan 0 dengan fx,y sama dengan x plus y kuadrat dikurangi 4 dan gx,y sama dengan eksponen x plus x,y dikurangi 3 Nah selanjutnya metode Newton untuk mencari solusi dari sistem fx,y dan gx,y itu didefinisikan sebagaimana berikut yaitu i-li plus 1 I-li plus 1 sama dengan xi,yi dikurangi fisk x,y fyi,y fy,yi gx,qi,yi gy,qi,yi kemudian diinvestikan dikalikan dengan fisk,yi,yi g Ronald i disini adalah indeks untuk perulangan, yang bisa dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya kemudian F, F ini kembali kepada fungsi yang mau dicari solusinya tadi, begitu juga dengan G nah, untuk Fx yang disini Fx ini artinya turunan F terhadap X, kemudian Fy turunan F terhadap Y Gx turunan G terhadap X, Gy turunan G terhadap Y kemudian nanti hasilnya diinvestkan, karena ini akan disubstitusi dengan sebuah nilai awal sehingga matrik ini unsur-unsurnya atau elemennya berupa bilangan real yang nanti bisa diinvestkan, kalau determinannya tidak sama dengan 0 atau matriknya tidak singular, kemudian ada X, I, Y, I, kemudian X, I, plus 1, Y, I, plus 1 X, I, Y, ini adalah nilai awal atau nilai yang sudah sudah diketahui kalau misalkan indeknya itu sudah lebih dari 1, kemudian ini adalah X yang baru dan Y baru yang selalu diupdate nilainya dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada di ruas kanan nah, atau persamaan ini jadi persamaan ini yang kita namakan persamaan 1 biasanya juga dapat dituliskan menjadi X besar, I, plus 1 sama dengan X besar, I, dikurangi J X besar, I, diinvestkan jadi yang diinvestkan ini bukan X-nya, tapi J-nya dikalikan dengan F, X, I nah, dengan X, I, plus 1, ini kembali ke sini dan X, I-nya kembali ke situ kemudian J ini kembali ke matrik ini kemudian inversenya sama-sama ada kemudian F besar ini kembali ke situ nah, matrik ini biasanya disebut sebagai matrik Jacobian baik, kalau seandainya I-nya sama dengan 0 jadi kita lihat persamaan satu ini kalau I-nya sama dengan 0 maka diperoleh X1 Y1 sama dengan X0 Y0 F X0 Y0 F Y X0 Y0 GX X0 Y0 GY X0 Y0 diinvestkan kali F X0 Y0 GX0 Y0 nah, jika kita pilih X0-nya sama dengan 1 dan Y0-nya sama dengan 1, maka diperoleh nilai X1 dan Y1 sama dengan 1-1 dikurangi ini matrik Jacobian yang X0 Y0-nya diganti dengan 1 dan 1 kemudian diinvestkan dikalikan dengan itu nah, bagaimana cara menghitungnya ini? jadi kita ingat kembali bahwa F1,1 ini berarti persamaan F ini X-nya diganti dengan 1 Y-nya diganti 1 sehingga diperoleh 1 plus 1 kuadrat dikurangi 4 nah, silakan dihitung sendiri kemudian G1,1 berarti eksponen 1 ditambah 1 dikali 1 dikurangi 3 Fx di sini nah, karena Fx ini adalah turunan F terhadap X yang mana ini hasilnya adalah 1 saja jadi Fx ini adalah fungsi konstan yaitu kalau persamaan ini diturunkan terhadap X maka dapatnya 1 gitu terus kalau Fy itu hasilnya 2Y jadi Fy ini fungsi hanya terhadap Y nah, kalau Y-nya ganti 1 hasilnya 2 kemudian Gx itu turunan G terhadap X berarti eksponen 1 ditambah 1 dan Gy sama dengan X berarti nilainya 1 nah, kalau kita urutkan mulai dari nilai awal yaitu X0, Y0 1, 1 kemudian kita hitung X1, Y1 dengan cara sebagaimana sebelumnya jadi ini X lama jadi kalau ini X1, Y1 maka ini X0, Y0 dan ini Fx, Gx, Fy, Gy ini dimasukkan nilai X dan Y-nya X0, Y0 kemudian F11 maka kalau dihitung nanti hasilnya adalah 0,4611 sama 2,669 jadi ini adalah nilai X1 dan itu adalah nilai Y1 yang selanjutnya bisa dipakai untuk mencari nilai Y2 sama Y2 sehingga Y2, Y2 sama dengan ini dikurangi matrik Jakobian yang disubstitusikan nilai X1, Y1 kemudian dikalikan dengan vektor F1 X1, Y1 G X1, Y1 nanti dapat hasilnya 0,60 30 kemudian Y2 nya 1,8827 jadi ini X0 kemudian ini X1, Y1 yang ini X2, Y2 kemudian X3, Y3 juga bisa dicari dengan menggunakan cara yang sama yaitu dengan cara mengupdate menggunakan nilai X2 dan Y2 nah ini bisa digunakan sampai nilai dari X sekarang dan X sebelumnya itu selisihnya sangat kecil begitu juga dengan nilai Y Y nya Y sekarang dengan Y sebelumnya itu harus sangat kecil atau memenuhi syarat yang ditentukan yaitu errornya misalkan sebagai pemberhentian itu diambil 10 pangkat min 10 atau 10 pangkat min 16 nah untuk mendapatkan hasil perhitungan yang begitu maka ini diperlukan perhitungan yang lumayan banyak sehingga kalau dilakukan secara manual mungkin akan banyak terjadi kesalahan kalaupun tidak salah maka ini merupakan pekerjaan yang lumayan berat karena perhitungannya sangat banyak jadi disini ada perhitungan inverse dan inverse itu kalau kita hitung manual jadi ngitungnya juga lumayan berat maka selanjutnya untuk mencari nilai X yang sudah memenuhi syarat dari error yang diminta ini akan kita gunakan program Python nah sekarang kita lihat program Python nya ingat kembali bahwa fungsi F tadi adalah X plus Y pangkat 2 dikurangi 4 kemudian G X Y itu sama dengan eksponen X ditambah X Y dikurangi 3 kemudian F besar jadi pada metode Newton nya tadi adalah F X Y G X Y jadi baris ke satunya F Y Y kemudian baris kedua atau kalau di dalam indeks yang kita pakai ini baris ke 0 kemudian baris ke 1 kemudian C ini mewakili matrik Jacobian jadi sudah kita definisikan nanti hasilnya sebagai matrik dan disini kita gunakan array supaya nanti kita bisa menggunakan operasi inverse ataupun solver dari numpy tanpa harus mendefinisikan sendiri terlebih dahulu makanya disini kita ada satu baris program yang dipakai untuk mengimport numpy yaitu from numpy import bintang jadi semua yang ada di numpy nanti sudah langsung bisa dipakai setelah di running supaya bisa dipakai maka klik run kemudian disini ada lagi X X ini nanti kita pakai tujuannya adalah untuk mewadai X 1 sama Y 1 X Y Y 2 dan seterusnya kemudian disini nilai awalnya tadi kita pilih 1 untuk X kemudian untuk Y juga kita pilih 1 nah kemudian perulangannya kita gunakan for E sama dengan 1 sampai 15 nah kalau tidak ditulis berarti sama dengan 0 sampai 15 for E in rank 0 sampai 15 sesungguhnya karena secara default kalau ini tidak kita kasih angka 1 atau 2 di awal maka ini perulangannya mulai 0 jadi ini nanti akan jalan mulai 0 kemudian metode Newton nya tadi adalah X I plus 1 sama dengan X I dikurangi J inverse J X I inverse dikalikan dengan F E cuman disini kita gunakan cara seperti ini yaitu X I plus 1 karena disini kita belum menggunakan index di dalam mengupdate nilai X sebenarnya bisa juga cuman itu membutuhkan pengetikan yang lebih ekstra lagi nah disini kita pakai saja A sama dengan X Y berarti ini X dari nilai awal Y dari nilai awal kemudian C E Y ini matrik Jacobian yang sudah kita definisikan sebagai fungsi J disini kemudian disini F E Y F E adalah fungsi F E Y sama G kemudian linux dot solver ini untuk menggantikan perkalian antara J inverse dengan F di Python bisa digunakan operasi solver solver ini ada di dalam paket linux sehingga harus menggunakan kata linux dot solver terlebih dahulu jadi ini nilainya sama dengan J inverse dikalikan dengan F kemudian untuk mengupdate nilai X karena setelah ini diulang maka disini butuh diganti dengan nilai X dan Y yang baru sedangkan disini kita definisikan sebagai A maka selanjutnya X ini sama dengan 0,0 dan Y sama dengan A 1,0 nah berikutnya untuk mengeluarkan nilai F X Y karena F Y ini vektor kalau kita ingin mencetak menjadi baris seperti ini jadi X Y kemudian tab ini nilai F X nilai F Y nilai F kecil nilai G maka perlu dibuat seperti ini selanjutnya bisa diakses dengan cara Y 0,0 sama Y 1,0 nah sekarang coba kita running saja yang ada nilainya disini ini tadi menggunakan nilai awal min 100 sama 100 nah sekarang coba kita gunakan nilai awalnya 1 sama 1 nah kemudian disini juga kita tambahkan indek untuk Y supaya kita tahu nanti diulang sampai berapa kali itu sudah mendapatkan hasil yang bagus nah baik jadi yang ada di sebelah paling kiri ini adalah indek Y 0,1,2,3 dan seterusnya nah ketika sampai di baris 6 maka didapat nilai F X Y ini 0,0 dan G X Y sama dengan 4,4 x 10 min 16 sedangkan untuk nilai X 0,62 dan seterusnya sampai 85 kemudian Y 1,8 66 dan berikutnya sudah tidak berubah lagi nah ini sebenarnya masih ada perubahan karena sampai sini juga masih ditampilkan oleh Pitten nah cuma karena batasan angka yang ditampilkan disini hanya 11 angka setelah koma sehingga ketika perubahannya itu lebih kecil dari itu maka tidak nampak perubahannya karena bisa kita lihat disini bahwa nilai G itu sudah 10 pangkat min 16 begitu pula bisa kita duga bahwa perubahan nilai Y disini Y7 dengan Y6 ataupun X7 dengan X6 ini pasti juga lebih kecil dari 10 pangkat min 16 atau ada di antara itu nah kalau seandainya nilai awalnya kita ganti yang lain misalkan 50 sama 50 kira-kira apakah masih tetap konvergen atau tidak kita coba running saja nah ternyata divergen atau belum konvergen ketika ini kita ulang sampai 15 kali nah kita ambil contoh misalkan ini ditambah menjadi 35 apakah konvergen sepertinya akan konvergen cuman masih belum terlalu dekat nah kita tambah saja 55 begitu nah ternyata coba kita running ulang karena perulangannya beberapa kali sehingga itu tidak kelihatan diulang beberapa kali nah ini nah ternyata setelah diulang sampai 54 kali akhirnya juga bisa mendapatkan solusi yang konvergen cuman disini sepertinya berbeda dengan yang tadi jadi ini ada akar yang lain yang tidak sama dengan yang tadi tapi sama-sama solusi jadi titik potongnya tidak hanya ada di satu titik tapi ada di beberapa titik dan ini salah satu yang ditemukan jadi bukan akar ya titik potong antara F dan G jadi ini dapat hasil seperti ini nah maka disini sangat penting untuk memilih nilai awal yang bisa konvergen dengan cepat nah caranya kita bisa menggunakan metode steepest distance yang itu akan kita bahas pada video selanjutnya jadi metode steepest distance itu adalah sebuah metode yang juga sama bisa digunakan untuk mencari solusi dari sistem bersamaan non-linear tetapi tingkat konvergensinya itu sangat ya bisa dibilang lambat karena linear saja cuman di dalam metode steepest distance itu tidak memerlukan pemilihan nilai awal nilai awalnya bebas asalkan itu ada titik potongnya itu bisa dipastikan akan ketemu tetapi prosesnya cukup lambat maka disarankan untuk penggunaan metode Newton ini nilai awalnya bisa dicari terlebih dahulu dengan menggunakan metode steepest distance karena kalau metode Newton ini konvergensinya sangat cepat tetapi juga ada kendala yaitu belum tentu mendapatkan hasil yang konvergen jika nilai awalnya yang dipilih itu masih jauh dari nilai yang sebenarnya atau nilai solusi yang sebenarnya ya demikian tadi cara untuk mencari solusi dari sistem persamaan non-linear dengan menggunakan metode Newton jadi sampai ketemu pada video yang selanjutnya